selamat menikmati 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 kata satu warga mengatakan demi dia coba kalau ada sesepuh gimana situ masih pingsan lantas sesepuh berkata kepada seorang wanita yang baru saja siuman deh tolong ingat-ingat ya pada saat situ teriak istri melihat sesuatu apa dia masih kebingungan lantas seorang warga spiritual tidak kalah cepat dia mengambilkan air lagi air doa diminumkan kepada si wanita itu dalam mengambilkan si wanita itu baru mengingatkan semuanya oh iya pak alhamdulillah habis minum air doa saya ingat semuanya pak kata si wanita yang baru saja siuman mengatakan tadi ikan saya kekali pak biasalah nyari ikan tiba-tiba ada ikan dia bisa berdiri tegak pak di atas air pada saat saya lagi nener saya kan biasa pakai jaringan pak tiba-tiba saya dipantok oleh dia disitulah saya lupa mudah lantas seorang alhamdulillah mengatakan nah saat itulah pada saat anda dipantok anda sendiri tidak sadar jatuhnya piksan hanya karena suara istri tadi membuat warga jadi memburu anda coba kalau anda tidak teriak pasti orang anda yang tahu yang anda na'udzubillah lah bisa-bisa saja anda tidak tertolong wah serem juga ya para warga yang mumpul disitu mengatakan ya Allah jadi begini ya kata si wanita yang baru siuman jadi begini bapak-bapak kata seorang alhamdulillah mengatakan coba dengarkan baik-baik semuanya ini berlaku untuk keseluruhan termasuk yang adik yang baru saja siuman bahwasannya dikali itu adalah ada beberapa penuh bangsa jin yang namanya bangsa jin bisa menyerupai ikan bisa menyerupai ular dimana dia berada dia menyusahkan diri karena di akhirnya dia berubah ikan bisa saja dia berubah buaya bisa saja dia berubah ular macam-macam jadi bangsa jin itu bisa berubah siapa saja sesuai dengan peran masing-masing ada di patok masih beruntung biasanya patokan-patokan gaib dia kan beracun namanya gaib ya anda langsung mudah lapas menghilang tapi alhamdulillah alhasil anda masih diselamatkan Allah masih diberikan sempat untuk hidup lakas meraikum sampai ketakutan di serem juga ya para warga mengatakan dengan kalimat senada yang termasuk yang habis pingsan serem juga ya pak gua ga mau nyari ikan lagi kata si wanita yang baru saja pingsan jadi begini nanti saya akan kesana saya bantu karena disini kalian adalah tempat dimana dekat keluarga suka mencari ikan terus lantus warga setempat dengan kalimat senada yang mengatakan iya pak betul pak kenang-kenang anak-anak saya nyari ikan mudah-mudahan saja kalau memang bapak sesuatu bisa bantu biar aman pak lantas tak lama kemudian sesuatu matangkan kepada si wanita bapak kenalan wanita ini gak yang bersadar oh itu rumahnya sebelah ya sudah pak situ kan udah apa-apa kan sekarang pulang kalau para warga ada yang mau ikut silahkan saya akan datangi dimana tempat si adik ini piksan saya akan komunikasi dengan mereka agar pindah di tempat dimana yang semestinya bukan di kalimat karena ini akan mengganggu yang jelas tidak nyaman buat warga disini seperti bapak-bapak bilang kan katanya suka anak-anak suka bapak-ibunya juga begitu kan iya pak benar pak kata para warga mengatakan dengan kalimat senadam lantas talam kemudian sesepuh hadir di kali dimana yang kejadian seorang wanita yang baru saja keserupan sekarang udah siuman sesepuh lantas duduk di pinggir kali bersilah berdoa talam kemudian tiba-tiba si makhluk itu hadir berupa ikan roksasa mendarat di depan dimana ada yang spiritual yang sedang bersilah ada apa kau panggil saya kata si ikan itu lantas para warga ada yang melihat ada yang gak yang melihat mengatakan gila lu ikan besar sekali bisa ngomong lantas satunya mana gue gak melihat alu terus kamu melihat ya melihat lantas seorang sesebu mengatakan kepada para warga mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu tenang dulu ya nanti kita bicara saya lagi fokus menghadapi dia lantas mereka diam dengan melihat sesuatu sesama dengan adanya seorang alis spiritual berhadapan dengan ikan jadi-jadian lantas seorang alis spiritual mengatakan apa tujuan anda tinggal di kali ini sehingga ada salah satu warga yang piksan dipatom anda seorang satu makhluk ikan tersebut malah terletak waktu baham-baham sambil mengatakan eh bapak tua saya memang menjelma jadi ikan karena disini banyak ikan siapapun yang mengambil ikan disitu disitulah dia akan mengkenal balasannya berarti mengganggu keadaan saya disini lantas seorang alis spiritual mengatakan ada berapa makhluk seperti anda banyak bercampur dengan ikan ikan pada umumnya ikan biasa kata si ikan makhluk pandemi saya tidak mau bertele-tele kata seorang alis seperti anda sekarang juga kamu dan teman-teman kamu pindah dari sini jauh dari tempat di mana lingkungan perumahan-perumahan penduduk yang ada karena jelas sekali akan mengganggu dan tidak nyaman contohnya tadi itu salah satu warga yang pingsan di patok anda lagi-lagi dia tertawa eh bapak tua anda punya nyali ya enak saja dengan mudah mengusir kami kami ribuan ikan jadi-jadian bercampur dengan ikan biasa ke atas ikan tersebut mengatakan ikan latas kamar sebagai apa di sini katanya ikan jadi-jadian ribuan saya adalah rajanya ikan yang ada di kali ini si penunggu kali ini barang siapa yang mengambil ikan di sini dialah santapan saya kalau saja tadi yang pingsan tidak tertolong nyawanya akan melayang dengan lukasnya si ikan itu membicarakan lantas seorang alis spiritual berbicara lagi baik kan sudah jelaskan memang betul dengan anda ya kalian lingkungan terancang nyawanya padahal di sini banyak para warga katanya anak-anak ibu-ibu bapak-bapak sudah nyari ikan kalau kalian tidak pindah dari sini bisa saja setelah orang yang benar korbannya ada lagi ada lagi coba kalau gak ketahuan nyawanya tadi anda sudah mengatakan demikian berarti ancaman buat manusia saya tidak akan segan-segan saya tidak akan memberi kesempatan buat kalian saya akan usir kalian semuanya biarkan ikan biasa itulah makanan manusia tapi bukan ikan jadi-jadi yang seperti anda termasuk teman-teman anda lantas ikan itu tertawa tiba-tiba temunya muncul di belakangnya ikan-ikan itu berendarat berdiri tegak dengan kalimat sendera mengatakan eh bapak tua ngapain kecampur kamu di sini udah enak kenapa mau diusir kata si ikan-ikan itu mengatakan lantas orang sendera mengatakan kalian jangan ikut campur ngomong saya mau bicara dengan raja ikan kamu di sini ikan saya bicara dengan anda bawalah anak anda di tempat yang jauh dari kali di sini karena di sini anda dekat rumah-rumah warga lagi-lagi tertawa tiba-tiba si ikan itu menampang tanam kamu dia seorang sesuatu tidak mau panjang lebar waktu dilebar air air aqua yang ada di depannya ke seluruh ikan yang ada mereka kepanasan mereka berguling-guling wah apa ini panas banget nih aduh aduh sakit-sakit semua ikan-ikan jadi-jadian dengan kalimat senada merasa kepanasan dia sampai putar-putar seperti kesempatan 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 kata-kata mengatakan kalau saja anda dikasih kesempatan baik-baik untuk berpindah saya tidak mungkin memberi contoh seperti baru saja supaya anda merasakan betapa sakitnya cuma air putih saja sekarang juga saya kasih kesempatan sekali lagi agar saya tidak berbuat seperti tadi lagi lagi-lagi yang namanya bangsa gaib tidak berlejirah mana tertawa terbawa kerangkan berbesar mana buahnya latas seorang seorang spiritual tidak mau bertele-tele dilemparkanlah tospih yang dia pegang semuanya lenyap terbakar hilanglah sudah lantas berbicara kepada para warga para bapak-bapak ibu-ibu adik-adik itu menandakan bahwasannya mereka sudah kembali kepada asalnya insyaallah kali ini aman tidak ada yang namanya ikan jadi-jadian aslinya mereka adalah jin yang punya peranan ikan baik seperti si adik tadi yang cewek yang pingsan karena dipatang itu ikan jadi-jadian hasilnya jin karena dia menyerupai ikan bercampur dengan ikan-ikan biasa berasa dia lagi nangkep ikan ada salah satu ikan yang berdiri tegang di atas air dia tiba-tiba langsung matok seperti itu kan kata si wanita yang baru piksan baru sadar dia mengatakan betul lah bener berasa saya lagi nangkep ikan tiba-tiba ada ikan lain dia berdiri tegang di atas air tiba-tiba dia melayang matok saya disitu lah saya lupa ya sampai pingsan kata para warga mengatakan dia demikianlah saudara kupasan demi kupasan kami jadi satu kami cabarkan untuk anda dengan adanya ikan jadi-jadian yang ada di kali dimana kali itu banyak ikan yang biasa ditangkap oleh para warga habis setiap waktu kejadian itu membuat para warga menjadi ketakutan dengan adanya salah satu gadis yang pernah dipatuk dan langsung pingsan Allah hasil Alhamdulillah telah diusir mereka sudah ada di tempat situ dalam kondisi sudah aman semoga peneman bahan tujuan kami adalah syari semoga kita tetap dalam peringatan Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh